Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di episode yang ke-30 Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang Adabu tilmizi ma'a ustazihi Sebelumnya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana'budu wa Iyakana'sta'inu dina suratul mistaqim Suratul lazina anamta alaihim Maghairil makdubi alaihim Waladhalilina rabbin kirliyan Bismillahirrahmanirrahim Adabu tilmizi Ma'a ustazihi Etika seorang murid terhadap gurunya Ayuhat tilmidul adib Wahai seorang murid yang beradab Inna ustazaka sesungguhnya gurumu Yata'abu kathiran Sangat lelah Fi tarbiyatika di dalam mendidikmu Yuhadzibu akhlakoka Beliau mendisiplinkan ahlak-akhlakmu Wa'yu'allimuka ala'ilma Dan mengajarimu ilmu Alladhi yanfauka Yang bermangfaat bagimu Wa'yu'allimuka dan beliau menasihatimu Binasa'ihamu fidatin Dengan nasihat-nasihat yang bermangfaat Wa'kullu zalika Dan itu semua Li'annahu yuhibbuka kathiran Karena beliau Mencintaimu Sekali Maksudnya Karena beliau sangat mencintaimu Kama yuhibbuka Sebagaimana Mencintaimu Siapa Abuka wa'ummuka Ayah dan ibumu Wa'yarju Dan beliau Berharap Gurumu berharap Antakuna Fi mustakbalika Rojulan Aliman muhadaban Antakuna Fi mustakbalika Agar engkau Di masa yang akan datang Rojulan Menjadi seorang laki-laki Aliman muhadaban Yang berilmu Dan disiplin Fahtarim Ustazaka Maka hormatilah Gurumu Kama Tahtarimu Walidaika Sebagaimana Kamu menghormati Kedua orang tuamu Bi'antajelisa Amamahu Dengan cara Kamu duduk Di depan beliau Bi'adabin Dengan Sopan Dengan beradab Watatakallama Dan Kamu berbicara Dengan gurumu Bi'adabin Dengan Sopan Waidatakallama Dan ketika beliau Berbicara Fala Taqtok Maka Kamu Jangan Menyelak Kalau Mahu Terhadap Pembicaraannya Walakin Walakin Akan tetapi Intadir Tunggulah Ila Ayyafrughaminhu Sehingga Beliau Selesai Dari Kata-katanya Wastami' Ila Mayulakihi Minad Durus Wastami' Dan Dengarkanlah Ila Mayulakihi Terhadap Apa-apa Yang beliau Sampaikan Minad Durusi Dari Pelajaran Pelajaran Waidha Lam Tafham Dan Apabila Kamu Tidak Paham Syai'an Terhadap Satu Hal Mindurusika Dari Pelajaranmu Fas'alhu Bilutfin Wachtiramin Maka Bertanyalah Kepada Beliau Dengan Lembut Dan Penuh Hormat Bagaimana Caranya Biantar Fa'a Usbu'aka Awalan Dengan Cara Kamu Mengacungkan Tanganmu Terlebih Dahulu Hatta Ya'zanalaka Fisuali Sehingga Beliau Mengizinkan Kamu Untuk Bertanya Wa'idha Sa'alaka Anshay'in Wa'idha Sa'alaka Dan Ketika Beliau Bertanya Kepadamu Anshay'in Terhadap Satu Hal Fakum Maka Kamu Berdiri Wa'ajib Dan Jawablah Ala Su'alihi Terhadap Pertanyaan Pertanyaannya Bijawabin Hassanin Dengan Jawaban Yang Baik Wa'la Ya'juju Dan Kamu Tidak Boleh Antujibah Untuk Menjawab Ida Sa'ala Ketika Gurumu Bertanya Goiroka Terhadap Selain Kamu Fahadha Laisa Minal Adab Maka Sesungguhnya Ini Tidak Sopan Atau Tidak Termasuk Etika Yang Baik Ida Aradha Ketika Kamu Hendak Atau Menginginkan Ayuhib Baka Agar Mencintaimu Siafa Ustaz Duka Gurumu Fakum Bi Wajib Atika Maka Kamu Harus Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Apa Kewajiban 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 Wahia Adapun Kewajiban Kewajiban Antu Waziba Alal Hudur Kamu Rajin Hadir Kula Yaumin Setiap Hari Fil Waktil Muayan Di Waktu Yang Ditentukan Falatagiba Dan Kamu Jangan Bolos Atau Taji'a Mutaakhiran Atau Datang Terlambat Illa Li'udrin Sahihin Kecuali Dengan Alasan Yang Benar Atau Uzur Yang Benar Wa Antu Badira Dan Kamu Bersegera Aidan Juga Ilad Duhuli Fil Fasli Untuk Masuk Ke Kelas Ba'dal Istirahati Setelah Waktu Istirahat Wahdar Dan Hindarilah Antuh Hibba Atta Akhura Kamu Suka Terlambat Fa'idha'atabakal Ustaz Dan Maka Ketika Gurumu Menanyaimu Atau Memarahimu Ta'taziru Amamahu Maka Kamu Memohon Maaf Di depannya Bi'a'zarin Bautilatin Dengan Permohonan Maaf Yang Gentle Yang Penuh Tanggungjawab Wa'antaf Hama Durusaka Kullaha Dan Kamu Berusaha Untuk Memahami Pelajaran Pelajarannya Kullaha Semuanya Watudawima Dan Kamu Mendawamkan Ala Hibziha Terhadap Menghafal Pelajaran Pelajaran Gurumu Wa Mutala Atihah Dan Memutala Pelajaran Pelajarannya Wat Ta'taniya Dan Kamu Bersungguh Sungguh Binazaf Atikutubika Terhadap Kebersihan Kitab-kitabmu Wa Adawat Tika Dan Peralatan Dan Membereskannya Wa'atah Do'a Wa'atah Do'a Dan Kamu Tunduk Li'awamiril Ustazi Terhadap Perintah-perintah Gurumu Minqalbika Dari hatimu Maksudnya Khudu'ah itu Patuh Yang datangnya Dari hati La Khaufan Bukan Karena Takut Minal'iqabi Dari Hukuman Wa'allatagzaba Dan Kamu Jangan Marah Ida Adabaka Ketika Gurumu Mendidikmu Li'annahu Karena Sesungguhnya Gurumu Mayu Ad Dibuka Tidaklah Beliau Mendidikmu Illa Litu Ad Dia Kecuali Agar Engkau Mengerjakan Wajibatika Terhadap Kewajiban Kewajibanmu Wasaufataskuruhu Dan Kelak Kamu Akan Berterima kasih Ala Zalika Terhadap Itu Semua Iza Kabirta Ketika Kamu Sudah Besar Adaba Itu Menghukum Bisa Menghukum Atau Mendidikmu Wa Ustaduka Dan Gurumu Maat Ta'dibihi Dengan Didikannya Itu Laka Bagimu Yuhibbuka Itu Karena Mencintaimu Wayarju Dan Beliau Berharap Ayyufidaka Untuk Memberi Mangfaat Kepadamu Apa Hadat Ta'dibu Didikan Ini Walizalika Oleh Karena Itu Pashkuruhu Kamu Harus Berterima Kasih Kepada Beliau Ala Ihlasuhi Terhadap Keikhlasannya Fitar Biyatika Di Dalam Mendidikmu Walatansah Dan Kamu Jangan Lupa Jamilahu Terhadap Kebaikan Kebaikan Beliau Abadan Selamanya Wa Ammat Tilmidul Fasidul Akhlaq Maka Dan Sesungguhnya Seorang Siswa Yang Rusak Akhlaqnya Fa Innahu Maka Sesungguhnya Dia Yagdobu Marah Iza Adabahu Ustaduhu Ketika Gurunya Mendidiknya Wa Kod Yastaki Dan Terkadang Dia Mengadu Zalika Terhadap Didikan Itu Guru Ila Walidihi Kepada Kedua Orang Tuanya Itu Tadi Teman Teman Etika Atau Adab Seorang Murid Terhadap Gurunya Jadi Disini Dijelaskan Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Kepada Guru Kita Guru Kita Adalah Orang Yang Harus Kita Hormati Sebagaimana Kita Menghormati Orang Tua Kita Karena Dengan Keikhlasan Kesungguhan Sampai Guru Kita Bersusah Payah Sangat Letih Sekali Mengajar Kita Maka Dengan Itu Kita Balas Dengan Penghormatan Yang Setara Bahkan Lebih Daripada Kedua Orang Tua Kita Mudah Mudahan Kita Semua Dijadikan Anak Yang Beradab Berbakti Kepada Orang Tua Dan Hormat Kepada Guru Sehingga Ilmu Yang Dapatkan Dari Guru Itu Benar Benar Bermanfaat Dan Berkah Bagi Kehidupan Kita Terima kasih Atas Perhatiannya Selamat Berjumpa Di episode Yang Selanjutnya Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih